Kamu bisa melakukan sesuatu, bisa kamu lakukan? Saya tidak tahu, saya tidak tahu Saya tidak dapat melakukannya, saya tidak dapat melakukannya Mereka! Hai guys, by the way Gimana-gimana nih kabar kalian semua? Pada kesempatan kali ini saya akan kembali menemani waktu luang kalian Dengan membahas sebuah film bertemakan Kanibalisme atau Orang Makan Orang Film ini sendiri berjudul Drying Breed Yang sudah lama dirilis tepatnya pada tahun 2008 Mengisahkan tentang perjalanan sepasang kekasih ke dalam hutan yang dimana Tanpa mereka sadari bahwa hutan tersebut dipenuhi oleh warga Yang doyan banget makan jantung manusia Akankah pasangan kekasih tersebut selamat? Oke kalau misalkan kalian penasaran Tanpa berlama-lama lagi Mendingan kita langsung aja yuk Ke alur Cerita Filmnya Di awal film kita akan diperlihatkan kepada seorang narapidana kelas kakap Yang baru saja kabur dari dalam penjara Pria tersebut bernama Alexander Pierce Yang merupakan psikopat pemunuh berantai sekaligus seorang kanibal sadis Yang telah melakukan pembunuhan kepada setidaknya lebih dari 15 orang Namun dalam pelariannya itu Alexander yang sudah terpojok dan akan kembali ditangkap oleh polisi Tanpa diduga dia malah berhasil melawan balik Bahkan membunuh polisi tersebut dengan memakan tubuhnya Singkat cerita di beberapa puluh tahun kemudian Dan dari sini film kembali berpindah dengan diperlihatkan kepada dua orang jurnalis sekaligus pasangan kekasih Bernama Nina dan juga Matt Pada kala itu mereka berencana akan melakukan perjalanan menuju ke hutan bernama Tasmania Untuk mengambil gambar dari hewan harimau putih yang sangat langka di hutan tersebut Setelah sampai di Australia Nina kemudian lanjut mengajak dua orang sahabatnya Bernama Jack dan juga Rebecca Untuk ikut ke hutan tersebut Awalnya mereka berdua menolak Namun karena terus-terusan dipaksa akhirnya mereka pun mau ikut Saat di perjalanan disana Nina tiba-tiba mulai sedikit bercerita tentang adiknya Yang ternyata sudah lama menghilang Kurang lebih delapan tahun lalu ketika melakukan ekspedisi di hutan Tasmania Dan adik dari Nina sendiri merupakan seorang perempuan bernama Ruth Arna selain mencari harimau langka Nina juga ternyata mempunyai tujuan lain Yakni mencari kebenaran tentang kematian sang adik Apakah dia tewas secara misterius? Di beberapa saat setelah berkendara cukup jauh Akhirnya mereka berempat pun sampai di sebuah sungai Di situ dia sempat meminta bantuan kepada seorang penduduk lokal Bernama Liam untuk diantar menyeberang sungai Setelah turun dari perahu Dari sini akhirnya mereka pun memutuskan untuk beristirahat sejenak Dengan mencari penginapan terdekat Dan akan melanjutkan perjalanan di kesokan paginya Sebelum akhirnya mereka sampai di sebuah penginapan kumuh Yang dekat dengan sebuah bar kecil Dan karena tempat itu adalah tempat penginapan satu-satunya Mau tidak mau mereka pun harus istirahat di tempat tersebut Nah ketika beristirahat di penginapan tanpa sengaja Nina malah menemukan sebuah koran berita tentang Alexander Pierce Yang dimana setelah kabur dari penjara Alexander yang bertahun-tahun bertahan di hutan Ternyata masih sering melakukan pembunuhan kepada para penduduk sekitar Akan tetapi karena berita barusan adalah berita di koran beberapa tahun yang lalu Hal ini tidak membuat mereka gentar atau takut sama sekali Dan masih tetap melanjutkan ekspedisi ke hutan Tasmania Sementara di tempat lain ketika Jake dan Rebecca sedang asik melakukan adegan dewasa Tiba-tiba saja mereka disitu didatangi oleh salah seorang penduduk lokal Yang diam-diam mengintip mereka Sehingga Jake yang sudah dibuat kesal tanpa pikir panjang Langsung menghajar orang tersebut Di kesokan paginya perjalanan pun lalu kembali dilanjut Okay, I have to go Let's go Dan setelah cukup lama menyemberangi sungai Akhirnya mereka pun sampai di hutan Tasmania Di situ mereka langsung bergegas melakukan ekspedisinya Selama berkeliling hutan disana tanpa sengaja Jake menemukan sebuah goa misterius Sehingga mereka memutuskan untuk menjadikan goa tersebut menjadi tempat istirahat saja Serenity Hey, this is good This is seriously good There is no way I'm going in that cave There is no way I'm going in that cave There is no way I'm going in that cave Pada saat malam harinya ketika mereka sedang beristirahat Tanpa sengaja Nina melihat harimau langka yang selama ini dia cari Sehingga Nina yang senang sontak langsung cepat-cepat mengambil kamera Untuk mengabadikan momen tersebut Namun sayangnya harimau itu malah kabur Meskipun begitu mereka yang masih belum menyerah memutuskan untuk berpencar ke sekitaran hutan Untuk mencari harimau tadi Dan selama berpencar Rebecca yang masih mencari harimau langka sendirian Tiba-tiba saja didatangi oleh seorang pria misterius Yang kemudian langsung membunuh Rebecca secara sadis Bahkan kejadian barusan dilihat langsung oleh seorang anak kecil bernama Kathy Sementara itu Jake dan Nina yang sudah kembali berkumpul Akhirnya mereka mulai menyadari tentang Rebecca Karena tidak juga kunjung kembali ke tempat beristirahatan Dan kejadian barusan bersamaan dengan Nina yang baru menyadari Bahwa ada noda darah di bawah celananya Sehingga pada akhirnya Jake yang panik memutuskan untuk mencari kekasihnya itu Dengan lanjut berkeliling hutan Di sisi lain Nina dan Matt yang masih ada di tempat peristirahatan Lagi-lagi malah langsung dibuat kaget Karena Kathy sudah ada di depan mereka Lalu tidak lama setelah itu Liam yakni orang yang pernah mengantar mereka menyeberangi sungai Datang menjemput Kathy Sadar bahwa Nina adalah saudara dari Ruth Disitu sebuah fakta mengejutkan pun mulai terungkap Karena kejadian sebenarnya yang menimpa Ruth Ternyata bukan tewas tenggelam Melainkan akibat mengakhiri hidupnya Karena mendapatkan siksaan Bahkan diruda paksa oleh para penduduk lokal Sampai mempunyai seorang anak Dan anak dari Ruth sendiri Tidak lain adalah Kathy Lalu Ruth yang berhasil kabur Memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri Dengan loncat dari atas tebing Karena tidak kuat jika terus-terusan diruda paksa oleh para penduduk sekitar Semenjak kejadian itu pula Kathy sekarang dirawat oleh Liam dan juga istrinya Bisa disimpulkan bahwa Liam adalah orang yang baik ya Alias berbeda dengan para penduduk lain Setelah menjelaskan fakta barusan Liam bersama dengan salah seorang sahabatnya yang bernama Rowan Mulai mengajukan diri untuk ikut membantu mencari Rebecca Dan di pagi harinya pencarian pun akhirnya dilakukan Sehingga sampailah mereka di sebuah tambang kosong Akan tetapi ketika Liam Yang sendirian mencari Rebecca ke arah lain Di situ dia malah bertemu dengan seorang psikopat kanibal Yang langsung membunuh dan memakannya secara hidup-hidup Di sisi lain Jack yang dari semalam masih mencari Rebecca Tanpa sengaja malah menembak panah ke arah Rowan Karena dianggap mencurigakan Untungnya datang Nina dan Matt Sambil menjelaskan bahwa Rowan adalah orang baik Yang akan membantu mereka Sebelum akhirnya Nina dan Matt bergegas menyelamatkan Rowan Dengan mencabut busur panah yang mengenai tubuhnya Singkat cerita pencarian pun akhirnya kembali dilanjut Sehingga mereka pun sampai di sebuah kabin yang ada di tengah hutan Setelah masuk dan memeriksa kabin tersebut Alangkah kagetnya mereka Karena disana mereka menemukan banyak sekali tulang belulang Serta potongan tubuh manusia Bahkan disana juga mereka telah melihat Jasad Rebecca Yang ternyata sudah tewas Kejadian barusan pula bersamaan dengan Jack Yang tiba-tiba malah menginjak sebuah jebakan Sehingga membuat dia langsung tewas Melihat kejadian itu Matt yang panik Sontak langsung cepat-cepat kabur Sambil mencari kendaraan Sementara Nina yang melihat Ada orang masuk ke dalam kabin Malah memeriksanya ke dalam Dan benar saja ketika masuk ke dalam kabin Lagi-lagi datang seorang psikopat Yang langsung menangkap Nina Bahkan dari sini terungkaplah bahwa Rowan ternyata adalah seorang psikopat Kanibal juga yang sering membunuh para turis jika datang ke hutan tersebut Dan alasan mereka membunuh serta memakan daging manusia Tidak lain adalah untuk meneruskan tradisi kanibalisme Yang telah dilakukan oleh Alexander Priest Yaitu si narapidana yang telah kabur Bahkan sebagian penduduk lokal yang tinggal di dekat hutan Tidak lain adalah psikopat kanibal juga Mendengar fakta barusan Nina langsung berusaha melawan balik Kemudian cepat-cepat kabur dari sana Sementara itu Matt yang mendengar suara teriakan Nina Dari arah kabin Langsung lari menuju ke arah kekasihnya itu Tapi sayangnya dia malah tidak menemukan keberadaan Nina Disitu dia hanya menemukan ruangan basement misterius Yang di dalamnya ada beberapa tulang-tulang Serta tubuh manusia Berserakan di mana-mana Di sisi lain Nina yang masih melarikan diri Akhirnya sampai di sebuah jembatan Karena sudah terpojok dan dikepung oleh kedua psikopat Tiba-tiba si Nina ini malah memilih mengakhiri hidupnya sendiri Dengan loncat dari atas rel kereta Dan kejadian bundir Nina barusan Dilihat langsung oleh Matt Yang baru saja sampai di tempat tersebut Singkat cerita di malam harinya Para polisi pun akhirnya datang mengevakuasi Setelah menerima laporan pembunuhan Dan tanpa sepengetahuan Matt Diam-diam Rowan ternyata sudah memberikan laporan Atau keterangan palsu Dengan seolah-olah tidak terjadi apa-apa Di tempat tersebut Sehingga membuat para polisi yang percaya Ditambah lagi tidak ada bukti Langsung membebaskan Rowan Bahkan ketika Matt akan pergi Meninggalkan tempat tersebut Tiba-tiba saja tubuhnya ini malah langsung Tidak bisa bergerak Akibat Rowan telah memasukkan obat Kedalam minuman Matt sebelumnya Terus Matt yang masih lumpuh Sementara waktu Lanjut dibawa menuju ke sebuah gudang kosong Yang dipenuhi oleh alat-alat penyiksaan Bahkan disana juga Rowan Mulai memperlihatkan Nina Yang ternyata masih hidup kepada Matt Dengan keadaan sudah terikat juga Jadi dapat kita pastikan Bahwa nasib mereka akan sama Seperti Ruth Adiknya Nina Lalu di akhir film Matt yang masih belum bisa bergerak Tiba-tiba saja datang Kathy Si gadis bocil yang bersiap-siap Akan memakan Matt Secara hidup-hidup Nah loh Tamat ending yang benar-benar Membedulkan dan tidak diharapkan penonton So itu deh guys Sebuah alur cerita film Yang saya ceritakan hari ini Gimana menurut pendapat kalian semua Cukup plot twist bukan? Seperti biasa Kalau misalkan kalian suka Boleh banget buat minta like-nya Dan jangan lupa juga subscribe aja Jangan lupa juga nyalain notifikasinya Karena kedepannya bakalan banyak banget Cerita-cerita menarik yang bakalan saya bahas Sesekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax